Nah kalau untuk Sule kebetulan Alhamdulillah ya Natali orang baik, Sule juga orang baik Karena percaya aja karena udah anggap keluarga Jadi ya mungkin mending di keluarga aja Kalau proyek apa aja ya di sini pokoknya yang penting Natali dibuat nyaman dulu ya Terus kalau kedepannya pasti kita berharap dia bisa Karena orang entertain juga ya pasti ya ngeklik lah sama adik kita gitu ya Dia entertain juga gitu ya Jadi dia bisa nanti nge-host, bisa juga membesarkan Youtubenya dia Lalu juga ini kebetulan juga saya bukan support Natali aja Tapi adiknya juga kita support juga suaranya bagus banget Lalu juga yang lainnya lah nanti kita akan bahas dan sebagainya Oh ini baru masuk ini udah ada pencipta udah Ini ada pencipta, tapi sebelum saya bocorin ya Ada pencipta yang mau ngasih lagu dan dia Lagunya terkenal banget dibawain sama Chris Dayanti Nah ini udah mulai, udah ada gitu ya Jadi nanti kedepannya kita akan lakukan yang terbaik lah buat Natali gitu ya Yang penting poinnya satu sih buat saya ya ini yang paling penting banget gitu ya Natali dia harus bekerja keras ya Agar apa? Ya pastikan karena dia udah punya beban gitu ya Punya anak dan punya adiknya, adik-adiknya gitu ya Itulah yang harus kita support dan harus kita bantu gitu loh Kalau ekopatrio bantu pribadi mah Pasti, tapi kan dia punya Dia ini jiwanya adalah jiwa mandiri banget gitu loh Kalau punya kemampuan kenapa harus Menggunakan tenaga orang lain itu yang dia lakukan Pas kemana-mana Natali ini Bukannya ibaratnya Bapaknya 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 lagi proses Lagi ibaratnya lagi Peralnya itu juga Bapaknya 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 jadi ajim Ini pas di momen ini Ini bukan yang begitu atau gimana Jadi kan sama-sama Ini waktunya yang pas atau gimana Sebenernya emang enggak juga Natali kan saya bilang tadi Natali sama saya udah lama kenal gitu ya Tapi pas di waktu yang ini Nah cuma kebetulan dia duber-duber wartawan segala macem Gimana nih Mas Ekot Ya udah akhirnya Ya udah kumpul aja segala macem Ya pasti kedepannya Saya akan support Natali gitu Sama dengan teman-teman aktif sebelumnya Kayak Panesha Angel, Almarhumah Juga kan kita bantu, kita support Termasuk Ruben Onsu, Pega Darwanti Disini kan ya Banyak banget artis-artis disini Alhamdulillah bisa mandiri Dan saya berharap Natali juga bisa melakukan ini Mas Eka boleh spill rate harga dari Natali Kalau punya sama Natali seperti apa sih Mas Eka ini? Langsung ketim aja Jadi kalau itu kan macem-macem rate-nya gitu ya Yang penting Natali sebelum masuk sini juga Dia bagus komunikasinya dengan teman-teman media ya Dalam hal ini broadcast, TV dan sebagainya Jadi bukan hanya masalah rate Tapi juga bicara masalah apa namanya Rasa kebersamaan ya Dan orangnya gak hitung-hitungan Kalau mau broadcast segala macem gitu ya Tapi Natali sendiri untuk job diri pilih-pilih gak? Cari yang enteng-enteng dulu atau yang berat? Karena kan masih ada anak nih Pilih jobnya yang berat-berat atau yang ringan-ringan dulu nih Ya tergantung, tergantung kondisi aja Jadi kalau misalnya yang terlalu berat-berat Kita lihat juga kan udah ada anak sekarang Sekarang ini masih difilter Memboyong lagi Azam Komando Azam Komando Jadi Jadi Karena mas Eko kan udah kayak keluarga sendiri Jadi dari kecil memang Apa-apa tuh udah kayak Udah kayak papa Jadi kayak semuanya Yaudah mending semuanya aja sama Eko Komando Karena Adik-adik aku juga punya talenta yang bagus Bisa ngomong juga Kalau Nadia Bisa ngomong juga Apa salahnya kalau misalkan kita butir untuk berkarya Mas Eko ada obrolan sama Kamu Sule gak sebelumnya? Oh Nah Kalau untuk Sule kebetulan Alhamdulillah ya Natali orang baik Sule juga orang baik gitu ya Jadi Buat saya Sementara ini kan baru Berapa hari Tertemu Natali Baru komunikasi Pasti kedepannya Nanti akan ngobrol sama Sule juga gitu ya Jadi Alhamdulillah Saya gak ada masalah sama Sule Dan Kita masih sering komunikasi terus Bahkan Kemari juga Bikin Youtube bareng sama saya Karena tadi Sudah 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 dong Ya bagus katanya gitu Alhamdulillah Tapi nanti Bapak dan Sisa nanti Kalau misalkan Ketika saat Adem Masuk di vlog Ketika 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 Sule Mas Eko berarti dipaketin dong ya Natali sang Azam Misalkan dalam itu ada program gitu Jadi gini Sebenarnya Natali itu kan Bingung ya Ini bingung dia Ini saya sendiri Terus di sisi pihak Ada Ajang juga Tiba-tiba Ditawarin apa sih Kayak semacam endorse Apa segala macem gitu Iklan Sebagian Ini gimana ya mas Eko Nanyanya gitu Ya udahlah Pokoknya udah Kita urusin semuanya Segala macem Udah pokoknya Kamu kerja 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 Kita ngurusin administrasinya Kita ngurusin masalah berkaitan dengan Honor kamu Apa dan sebagainya Pokoknya Kamu udah Kerja aja deh Gitu Tapi yang penting Terpenting banget Itu adalah Bagaimana caranya Ajang juga Apa namanya Tidak terganggu Ya gitu ya Biarkan dia menjadi Anak yang Yang sebagaimana adanya Gitu Yang penting Emaknya yang kerja Gitu Tapi udah ada tawaran iklan Ajang untuk Iya itu Udah ada Makanya berangkat dari Tawaran iklan itu Akhirnya Ini Natali nanya Mas bagusnya gimana ya Mas Eko Gini-gini Gini Yaudah Kita urusinnya segala macem Tapi semuanya Kita terbuka Natali ini begini-begini Ah kurang mas Ah begini Oke mas Kayak gitu Pokoknya kita terbuka Terima kasih Sama aja ya Sama aja ya Sama 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 aja ya